Hai assalamualaikum guys nah ketemu lagi bersama saya pemilik gorengan batik yang berada di pasar ciracas tepatnya di depan perumahan Cikre Grandmark Oke kita mau berbagi tip barangkali tetap teman-teman yang di rumah mau nyobain gimana sih resepnya membuat gorengan tahu ini bikin gurih berasa ya crispy gitu guys Oke kita lanjut kita bahwa pertama kita bikin jangan lupa ya guys ini udah ditirisin guys tahunya tirisin dulu terus kita jangan lupa ya guys kita bumbuin guys ini jenis tahu kotak tahu putih ya tahu putih lagi kita jangan lupa kita kasih air dulu nah ukuran satu tong ini kurang lebihnya 350 biji ya guys kita kasih air kurang lebih kurang lebih kurang lebihnya ini dua gayung ya guys kita jangan lupa ambil kasih rohiko jadi rohiko nya rasa sapi ya guys nah rohiko rasa sapi biar rasanya itu tambah mantap ya kita kasih rohiko kita kasih garam ya guys ini garamnya merek ayam jantan kita kalau satu ember itu ukuran 350 ukurannya seperempat aja ya guys seperempat dari satu ini guys jangan lupa juga kita kasih sasa ini karena sasanya sasanya pakai sasa karungan ya guys oke kita ukurannya hampir sama ya guys cuma dikurangin aja sasanya ya biar rasanya itu lebih mantap oke kita tinggal aduk-aduk aja ya guys tinggal aduk biar merata tercampur merata oke guys udah mantep gini udah agak kekuningan guys nah kita tinggal masukin ke tahunya oke dimasukin semua guys oke guys nah kita dimin sekitar 2-3 menit lah nah ini udah mantep banget nih guys rasanya ini buat temen-temen yang mau nyobain jangan lupa direndam dulu ya biar rasanya itu tambah mantap oke ini ukurannya ini yang satu papan jadi 80 biji ini ya yang satu papan itu oke sekarang kita tunggu proses proses penggorengannya guys oke guys sekarang tinggal proses pembuatan adonan ya biar adonannya itu tambah crispy tambah krip oke berarti kita mau bikin bumbunya Pak ya ya kita sekarang bikin adonan tempe tahu oke oke guys kita lanjut ya kita siapin bumbunya guys ini bumbunya ada rohiko rasa sapi ada juga garam ya garam cap jantan ya ayam jantan ya ada juga terus ini sasa ada juga ini udah digiling ya bawang putih sama bawang merah guys terus ada juga ini ketumbar ya guys tuh udah udah ini udah dihalusin ya guys udah udah dihalusin ketumbarnya ya tinggal dimasukin aja oke terus disini bahannya ada tepung beras ya guys tepung beras bola buat temen-temen mau pakai tepung beras bola mau tepung beras rosebrand itu sama aja ya terus ada juga ini sagu ini sagu ya guys sagu cap gunung ya oke nah terus ada juga terigu nah kalau masalah terigu teman-teman bisa menggunakan lencana merah atau payung atau segitiga biru ya terserah teman-teman ya sama aja oke guys sekarang kita mulai cara apa menaruh bumbunya guys ya ukurannya ya ini ini untuk satu panci ini ukuran airnya kurang lebihnya tiga gayung ya guys kita kasih rohiko tiga biji ya rohiko rasa sapi ya rohikonya ya biar mantep kita taruh terus kita tambahkan garam nah sekitar tiga empat empat tiga sampai empat centok lagi guys eh terus jangan lupa juga kasih ini sasa ini sasanya guys penyedap rasa penyedap rasa jangan terlalu banyak sasa juga ya guys ini namanya begini pak bumbu kecerdasan bangsa nih pak ya bumbu tradisional ini khas Indonesia oke jangan lupa ini juga ada bawang putih sama bawang bawang merah guys nah bawang merahnya buat teman-teman jangan kebanyakan ya nanti soalnya kalau kebanyakan itu bikin merah digorengan ya Nah juga ketumbarnya ada ketumbarnya ini ketumbar juga kalau kebanyakan ini buat teman-teman bisa bikin gosong di adonan ya oke nanti hasilnya itu tempe apa tahunya itu bisa gosong itu ya buat temen-temen ya jadi secukupnya aja secukupnya aja jadi jangan kebanyakan kalau ketumbar ya nanti jadi gosong ya Pak gosong jadinya Oke Oke guys sekarang kita tinggal aduk ya guys airnya tinggal diaduk Oke udah merata tercampur merata begini guys kita jangan lupa pakai ini guys nah tepung beras bola atau tepung beras rosben sama aja guys takarannya itu untuk 131 panci ini tiga gayung ukurannya setengah kilo ya guys setengah setengah atau setengah bungkus ya setengah atau setengah bungkus ya setengah kilo atau setengah bungkus ya oke nah lanjut Pak udah kasih tepung beras kita aduk dulu guys kita aduk dulu sampai merata udah kuning agak kemerahan ini guys kita jangan lupa ditambah apa nih Pak sagu dulu guys Oke ukurannya Pak ini ukurannya nah sekitar dua onan lagi saya nah untuk Hai takaran tiga gayung ya kita masukin lagi dua on sagu ya Pak ya kita aduk lagi sampai merata guys Oke udah merata kita baru campurin terigunya guys untuk terigunya Pak takarannya sama untuk terigunya banyak terigu Oke nah kurang lebih berapa ini kurang lebihnya itu sekitar tiga kiloan kalau terigo ya tadi kita pakai terigu kita tadi Pak ya ini pakai terigu lencana merah ya buat teman-teman ya ini teman-teman ya teman-teman ya selera teman-teman barangkali tepungnya mau tebel tinggal dikentelin aja ya oke kita udah tercampur gini kita menggunakan cara aduknya pakai bor teman-teman ya nah ini menarik nih Pak nanti saya mau tanya Oke kita ngaduknya sekarang pakai bor ya Wow ini guys jadi biar tambah lembut gitu ya adonan kita jadi tambah lembut ya itu berarti mata bornya diganti apa ini mata bornya diganti aja buat teman-teman yang mau ah barangkali mau buka usaha biar lebih tenaga kita lebih ringan lebih simpel kita tinggal beli bor murah kok ini buat teman-teman ya di pasar penemuan luar biasa ya jadi teman-teman tinggal diganti aja ininya ya ini banyak udah di tokonya ini ya tinggal beli aja tinggal diganti nanti fungsinya buat apa ini Pak ini buat ini nah Oke jadi biar cepet lembut ya temen-temen Oke sekarang tinggal di giling ya hai 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 tiga menit lah biar tambah lembut temen-temen ya jadi dia semakin lembut itu dia adonan ini tambah mekar ya Pak kalau bedanya nih Pak kita nggak pakai mesin bor itu dia mungkin kurang lembut kurang-kurang lembut jadi kurang-kurang pas gitu kalau pakai tangan beda sama pakai mesin kalau temen-temen yang barangkali mau menggunakan mesin blender bisa juga Pak bisa mesin blender sekarang kan ada boran yang casan itu yang kecil itu bisa juga barangkali teman-teman mau nyoba supaya hasilnya itu lebih kuas gitu ya Oke barangkali teman-teman mau buka usaha yang masih pemula silahkan temen-temen mencoba ya Pak ya Pak ya ini berarti terbaru bor untuk mengaduk adonan Mbak ya teman-teman mau nyobain di rumah atau buka nggak usah sendiri Oke guys sekarang udah adonannya udah mantap ya udah lembut begini kita tinggal tunggu proses penggorengannya guys Oke ini udah lembut banget ya teksturnya berarti ini udah halus banget ya ini udah halus banget ya Nah jadi ini udah halus banget udah halus gini tinggal kita proses penggorengannya guys dari sini kita langsung goreng Pak Oke kita ada langsung goreng ya guys ya tinggal persiapan goreng tahu ya Oke teman-teman yang di rumah barangkali mau nyoba goreng tahu ala gorengan batik yang berada di pasar cerita cas tahu putih ini tahu putih tahu Pong ya singkatnya ini tahu Pong Oke buat teman-teman yang mau nyobain nah lumayan berat ini isinya kurang lebih 300-350 ini udah dicampur Pak nah ini yang udah dicampur dicampur bumbu tadi ya yang udah dibumbuin kita tinggal proses goreng ya guys jangan lupa buat teman-teman ini kalau goreng tahu putih gini minyaknya harus panas ya guys nah itu kurang lebih yang di kuali beda berapa kilo Pak minyaknya Pak nah kurang lebih sekitar 17 kg-an kalau kualinya nih Pak kapasitas taunya kurang lebih berapa nih Pak bisa masuk ini kurang lebihnya 100-100 biji ya guys 100 biji ini kita goreng 100 biji dulu ya guys oke buat teman-teman di rumah barangkali mencoba ya silahkan dicoba ini proses gorengnya sekitar 10-12 menitan ya Nah harus sering diaduk ini kalau baru masuk jangan dulu diaduk buat temen-temen ya nanti pada pecah atau bisa jadi hancur ya oke kita tunggu sampai kering ya guys Nah kita pelan-pelan aja di balik-balik ya guys kita pelan di balik-balik ya guys ya tinggal nunggu kita proses pengeringan ya 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 oke ya guys ini kalau udah warna kecoklatan ini tinggal kita proses dikasih tepung ya guys nah udah warnanya udah kecoklatan ini mateng guys ini tepung yang tadi pak ini tepung yang tadi kita bikin ya guys nah kita tinggal di tepungin guys oke kita angkat pelan-pelan ya guys nah disaring tetap disaring ya pak nah disaring ya guys kita tangkap lagi ya kita angkat lagi pelan-pelan angkat lagi jangan sampai kena tangan ya guys langsung ditampur di adonan aja pak ya ini langsung dimasukin adonan oh jadi pak Tarno sebagian ditaruh di atas ya pak iya karena kalau langsung dimasukin semua gak muat ya guys gak muat ya gak muat nanti ini ngaduknya ya kita langsung masukin ya guys kita proses penggorengan ya oke harus cepat ya pak kita masukinnya kalau bisa lebih cepat itu lebih bagus ya hasilnya ya buat temen-temen ya 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 sampai habis ya sampai habis ini goreng tahu 100 biji ya guys Pak kalau setelah ini Pak fungsinya dicampurkan adonan ini biar apa Pak biar adakah kremes-kremesnya jadi kalau tahu putih ini rasanya itu lebih mantep ya daripada tahu-tahu yang udah mateng di pasaran ya guys jadi biar kita pengolahannya lebih lama tapi rasanya itu lebih mantap guys nah kalau gorengan tahu batik ini salah satu favorit juga ya Pak ya salah satu favorit dari gorengan batik ini soalnya tahu ini lebih kenceng ya ketimbang yang lainnya itu kencangnya tuh sekenceng apa nih Pak kenceng bis malam bis malam Jakarta Cirebon ya Pak nah ngomongin kenceng-kencangan ya perhari ini tahunya lulus berapa tahun ya Pak kalau satu hari sekitar kurang lebih 3000 sampai 3500 tahun 3000 sampai 3500 tahun harga tahunya nah persatuannya ini 450 perak ya ini tahu mentahnya ini guys per biji ini 450 ya guys jadi yang satu papan dengan kurang lebihnya jadi 80-85 guys kalau modal harian Pak untuk beli tahu aja kurang lebih untuk beli tahu aja kurang lebihnya 1 juta sampai 1 juta 200 ya oke guys sekarang kita udah mateng ya guys kita tinggal diangkat aja guys ini tekstur warnanya ini udah kuning kemasan ini guys ini tandanya udah kering kita tinggal angkat diangkat aja ditirisin dulu oke kita angkat lagi guys buat temen-temen pemula ah hati-hati ya jadinya jadi mekar ya Pak wah ini jadi mekar ini jadi gede-gede banget ya tahunya jadi mantap-mantap banget ini tuh makan sehari makan tahu aja kenyang ya makan tahu lima aja sehari enggak makan nasi ini temen-temen ya gini doang gini ya terus hasil jiri payah tukang gorengan ini jadi nggak merintis juga ada ini ya Pak ya ya Oh prosesnya luar biasa ini prosesnya itu harus benar-benar sabar ya buat temen-temen yang mau buka usaha ya oke mudah-mudahan berkah ya temen-temen ya biar temen-temen mencoba semangat ya temen-temen yang barangkali yang mau buka usaha gorengan ya motivasi atau pesan buat temen-temen yang baru buka usaha ya jangan mudah menyerah harus semangat jangan putus asa pokoknya kita berdoa berdoa insyaallah hasilnya maksimal lah buat temen-temen ya jadi tahu kan nih Pak ya ya tahu kan tadi kekceng lepaya ya ini sehari kurang lebih lakunya berapa tahu pak kurang lebih 3000 sampai 3500 ya ya kurang lebihnya dari modal 1200 ya 1.200.000 boleh barangkali temen-temen yang mau nyoba mau buka usaha apa mau goreng sendiri di rumah ya Pak kalau ada kata ada masukan nih Pak dari pembeli masalah resep tuh kita sebaiknya gimana tuh Pak ada masukan dari pembeli resep yang positif ya buat teman-teman ya itu kan pembeli kadang-kadang ada yang bawel kadang-kadang bawelnya itu nasihat teman-teman itu padahal bawelnya itu ilmu jadi buat teman-teman pemula yang mau buah lagi bikin usaha terus ada orang yang komplain itu sebaiknya teman-teman didengerin ya oke teman-teman ya barangkali teman-teman mau mencoba sudah menonton video ini barangkali bermanfaat buat teman-teman ya semoga bermanfaat buat teman-teman sampai ketemu lagi ya guys di pertemuan yang lainnya ya di resep-resep berikutnya di gorengan batik abone u